Kekayaan Bersih Setiap Member Blackpink Blackpink telah memecahkan banyak rekor dengan musik dan video musik mereka. Ketika membahas kekayaan bersih para member, totalnya sangat mencengangkan. Popularitas Blackpink secara global melambung selama beberapa tahun terakhir, dengan 2019 menandai beberapa kesuksesan besar dalam karir mereka. Mulai dari prestasi luar biasa dari album, Kill This Love, hingga video musik mengumpulkan 100 juta views dalam waktu kurang dari 3 hari di Youtube. Grup besutan YG Entertainment itu juga dinominasikan untuk Team Choice Award dan sukses mengebrak festival. Choa Cela, Kekayaan Bersih Jisoo, Jenny, Rose dan Lisa yang dilaporkan adalah USD 8 juta, sekitar RIP 113,3 miliar, per orang. Secara keseluruhan, mereka bernilai setidaknya USD 32 juta, sekitar RIP 453,2 miliar. Sebagai tambahan, kekayaan bersih mereka akan meningkat, yang berarti mereka belum mencapai nilai maksimal. Total di atas belum menyertakan karir solo yang akan dimulai oleh masing-masing member seperti Jenny yang telah debut merilis, Solo, pada November tahun 2018. Belum lagi tawaran menjadi bintang iklan dari sejumlah rumah mode terkemuka di dunia yang telah diambil atau akan dilakukan oleh masing-masing member di masa depan. Ini jelas akan membuat totalnya berbeda-beda per orang. Seperti diketahui, Jenny telah menjadi bintang iklan untuk rumah mode channel, kosmetik Hera dan banyak lagi. Lisa juga ditunjuk menjadi model inspirasi Celine. Sedangkan Rose dan Jisoo baru-baru ini terlihat di barisan depan di peragaan busana Saint Laurent dan berberi. Kekayaan bersih Blackpink diprediksi akan bertambah dengan musik dan iklan yang mereka miliki saat ini. Mereka sedang dalam perjalanan untuk mengumpulkan jutaan lagi dengan musik dan tawaran iklan yang akan datang di masa depan. Sementara itu, Blackpink sempat dikabarkan akan comeback dalam waktu dekat. Bahkan beredar pula kabar bahwa mereka akan berkolaborasi dengan Ariana Grande. Mereka juga meluncurkan samar biari berisi pemotretan di Hawaii dan sukses menggelar jumpa fans di Korea untuk pertama kalinya sejak 9 bulan.